Intro Assalamualaikum Hari ini hari apa nih sekarang? Kamis Hari Kamis Hari Kamis pagi ya Kita akan didatengin Sama semua pejabat-pejabat Dari kongsi kita Dari BTN Melihat proyek kita Di New Bumi Mutare Serang Khususnya di Cluster Signature Melihat kinerjanya Sampai dimana Pembangunannya seperti apa Prospeknya kayak bagaimana Karena selama ini BTN adalah faktor strategis kita Jadi penting sekali Untuk selalu rapat barisan Sama-sama kita berjuang Menjadikan perumahan yang terbaik Buat masyarakat Gitu Seru nanti Ada wancara Dengan birutnya Dan macam-macam Nanti kita lihat Semoga ini berjalan dengan lancar ya Dan benar-benar Jadi produk yang terbaik Di Serang Oke Kita kesana ya Kita sekarang lagi di ruang ini Ruang rapatnya Ada padirut padirut padanir Padirut buahani Ini ya abang Pada pemegang saham Aniki Adik Fauzi Anak-anak Pak Haji Oke nanti Disini kita lagi mempersiapkan dulu Semuanya dalam panggung Tidaknya udah beres Mudah-mudahan Acara yang berjalan dengan lancar Doa ini Oke Thank you Ayo kita berangkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Salam kebajikan Yang saya hormati Pak Daniel Yang sudah 3 jam lalu Terus update saya Nanti perumahnya ini Nanti jalannya ke sini Luar biasa Antusiasmenya luar biasa Kemudian Ketua Re Banten Pak Roni Ketua APSQ Banten Bapak Safran Dan Pengurus Re Pusat Sekaligus juga Apa namanya Developer di Sini Pak Ikan Fauzi Yang Fotonya tadi Dari depan Sudah ada di Kemal Luar biasa Pak Andre Teman-teman saya Dari Banten Bu Dewi Kemudian Pak Pahala Dan tim Dan hadirin sekalian Yang berbahagia Masuk ke perumahan ini Rasanya adem gitu ya Dan disambut tadi Dengan Adan ya Siapa bilang Adan itu Mengganggu Tidak Adan itu Mendampingi kita Makan kegiatan Jadi saya tanya sama Siapa namanya Bela Masjid komplek ini atau enggak Iya Komplek ini Jadi sudah Ada disini dan berfungsi Alhamdulillah Padahal lebih bagus lagi Kalau chatnya sama dengan rumah ini Pak Padahal bisa bahas Dan Kami Saya atas nama PTN Mengucapkan terima kasih Juga Kepada Pengembang yang sudah Ikut membangun Banten Dan Menyediakan rumah Pak Daniel Cerita Sudah terkali-kali Mendapatkan Award Recognition Sebagai pengembang terbaik Pengembang yang Apa Pengikuti semua Aturan ketentuan Dan tentu mendali Perumah yang berkualitas Perumah yang Affordable Dan layak Ini tentunya Terutama yang Kutu MBR Dan ini menjadi Tugas kita juga Sama-sama Pak Untuk membangun Perumahan yang layak Buat masyarakat Jadi kalau kita melihat Jumlah yang belum dapat rumah Itu sedih kita Masih jutaan Nah Bapak Ibu yang ada disini Ikut membantu Merumahkan mereka Karena rumah itu Satu dari tiga Kebutuhan dasar Sandang, pangan, papan Nah papan ini salah satunya Jadi kalau kita Membangun rumah Itu sesungguhnya Membangun peradaban Buat masyarakat Indonesia Kalau rumahnya berkualitas Mendidik Orang-orang yang berkualitas Menghasilkan Anak-anak yang berkualitas Maka pengembangan Budaya ini juga akan Peradaban juga Tentu berkualitas Semua bermula dari rumah Jadi Pahala Ini nyebut lagi Pahala juga disini Pahala Bapak Ibu sekalian Itu Akan Kembali ke Bapak Kutus Raram Kamseram Semua yang kita kerjakan Sudah pernah sia-sia Kalau Apa Soal Revenue Ada profit Pastilah ya Pak Daniel ya Tapi Kita bagi secara Proporsional Sebagian Tentu Buat perusahaan Sebagian karyawan Sebagian tentu Penghuni Konsumen Dan sebagian tentu Untuk Tambahan modal Kedepan Dan BTN Senang biasa Mendukung Pengembangan perumahan Dan kita sudah Ditintahkan gitu Oleh Pak Menteri BTN keperumahan BTN keperumahan Oleh karena itu Sinergi ini Terus jalan Bangun rumah berkualitas Lingkungan yang bagus Akses ke air Listrik Kebersihan Dan lain-lain Tentu harus dijaga Dan ini adalah Rumah Bangsa Indonesia Ini rumah kita Jadi kita rawat baik-baik Kita bangun dengan Berkualitas Dan semoga Amalan kita Akan kembali Kita semua Saya kira terima kasih Dan tentu Dalam hal Pelayanan sehari-hari Kami paham Mungkin ada Satu dua hal yang Dianggap Belum Memadai Saya atas nama BTN Mohon maaf Dan kami Membuka ruang Untuk perbaikan Kami sedang Melakukan transformasi Yang akan Mempercepat layanan Akan mempermudah Layanan Dalam masa transisi Tentu ada hal-hal Yang Butuh waktu Untuk penyesuaian Tapi mudah-mudahan Setelah ini Akan lebih cepat Yakinilah Transformasi itu Kembali lagi Kepada Masalah Kepada Bapak Ibu semua Saya kira demikian Terima kasih Sukses Untuk Bapak Dan juga Sukses untuk Perumahan Bumi Mutiara Serang Pakai New Dan juga Ini KB Buya Jadi Sekarang lagi Marah KB Buya Ini Ada yang Iseng Ini kalau BTN Bisa KB Buya Bisa bagus Ini Apa itu Pak KB Buya Tadungan Bebas Biaya Tapi Kita bukan Kredit Bebas Bunga Karena Kita masih Perlu Untuk Bayar Gaji saya Gajinya Bu Dewi Sedikit Saya kira Demikian Terima kasih Bila Topik Kuali Raya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Haru Terima kasih Banyak Ya mari kita saksikan Prosesi penanda tanganan MOU Antara PT Bina Sejahtera Bangun Persada Dengan Bangun Tabungan Negara Atas rumah Commercial Signature Dan juga The Premier Semoga Komitmen bersama ini Bisa Menghasilkan Berkah Keuntungannya Saling menguntungkan Saling mendukung Antara Kedua belah pihak Agar sukses Bersama-sama Dan membawa Maju Perumahan Di Serang Banta Terima kasih Terima kasih Boleh Pak Ini dengan Bapak Dirut Dari BTN Pak Haru Saya minta komentar Jadi kita memang Pengen bikin terobosan Di dalam Penyupply Perumahan Khususnya Di menengah Sekampeng ini Dalam masa pandemi ini Kita berusaha Untuk memberikan perumahan Supaya aktivitas mereka Tetap berjalan dengan baik Dan di dalam Aktivitas keluarganya Jadilah seperti ini Makanya kita bikin Dengan ada Rooftop Dua rooftop Itu bisa buat Menjamu temannya Buat jemur Juga bisa Dan juga Work from home Juga bisa Dan ini juga Paket smart home Juga kita bikin Nah kira-kira Komentarnya Bagaimana? Jadi saya melihat rumah ini Cukup unik ya Dengan Mengikuti trend yang sekarang Setelah pandemi Itu kita gak kembali lagi Ke jaman dulu Jadi namanya New Normal Jadi New Normal itu Orang beraktivitas Seluruhnya Bisa dilakukan di rumah Seperti yang ada di sini Itu ada Seperti Rooftop ya Yang bisa berguna Bisa dipakai Untuk misalnya Kalau pagi hari Kita bersemur ya Kemudian kita bisa Dikasih atap Kita bisa bekerja Dan ruangan ini Kalau kita lihat Air aslinya bagus Jadi udara itu Mengalir Dengan bagus Dan kita lihat Disitu juga bersedia Apa namanya Fasilitas Yang bisa dipakai Jadi saya kira ini Merupakan salah satu Contoh rumah yang Bisa Mengikuti trend New Normal Tidak besar ya Kecil Tapi cukup Bisa Mengikuti Apa Kebutuhan Jadi ini kita lihat Di depan saya Juga ada Di tamparan yang sama Itu ada rumah FLPP Kita tahu bahwa Masyarakat Indonesia Masih Ada kurang lebih 11 juta ya Menurut statistik Yang masih belum memiliki rumah Dan itu akan tunggu terus Oleh karena itu Kita tidak bisa Memisahkan membangun rumah Untuk masyarakat Berpenghasilan rendah Dengan masyarakat Yang bukan berpart Ini dalam satu Kawasan yang sama Dan ini saling mendukung Termasuk juga Unian Maupun yang komersial nanti Itu terintegrasi Jadi satu Merupakan satu Kawasan yang saling mendukung Dan ini kita lihat Aksesnya juga bagus Jadi mereka juga Mendapatkan akses yang Persis sama Dengan rumah yang Non MBR Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Arun Terima kasih banyak Pak Dirut Mohon doanya Pak Btn oke banget Oke Terima kasih banyak Pak